Hai ada apa ini ada keributan apa olah geng welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya ada apa ya kira-kira ada susu ada susu evaporasi ada krimer ada tuku ada yang bisa nebak pasti bingung kan saya juga kemarin ada sedikit perdebatan di postingan saya yang step-by-step pluk-pluk bikin kopi tuku yaitu harus pakai biji tuku lalu di bawahnya rame banget katanya tuku itu menggunakan susu fn lalu menggunakan krimer tapi dulu nih dulu awal-awal yang tuku cipete memang tuku enggak seguri yang sekarang sekarang itu kalau kalian beli yang less less ice bukan no ice tanpa es sama sekali kalau diminum itu gurih banget dan yang temen saya biasa beli yang less ice sama less bit itu parah gurih banget jadi ternyata kemungkinan besar tuku pakai krimer yes menurut saya kecurigaan saya adalah tuku pakai krimer meskipun dulu mungkin enggak tapi belakangan mungkin untuk memberikan tekstur gurih akhirat Tio si krimernya tuku dia memakai krimer untuk memberikan tekstur gurih tapi kalau susu Hai evaporasi Wow hujan hujan bentar ya tadi lagi mau bikin kopi tiba-tiba hujan deres banget sekarang udah berhenti kita kembali membuat kopi sampai dimana tadi lupa Oh ya sampai di bentar ya sampai di kalau dia pakai susu fn evaporasi pasti harganya juga akan enggak bisa 18.000 pasti akan lebih mahal dari itu tapi nggak apa namanya juga kita saya nyalakan dulu kompornya udah nyala tapi kita tetap harus menjawab ya buat yang merasa nggak suka krimer terus kemudian ternyata selama ini jadi cek kopi sama tuku menggunakan kopi krimer ya terima aja ya ternyata si tuku menggunakan krimer jadi bukan 100% kopi dan susu dan plus gula aren ternyata ada krimernya tapi kalau melihat beberapa bacaan Tio kalau interview di Hai kumparan apa opini ya kumparan itu dia memberitahu ya mungkin dia nggak akan exact memberikan menunya ya resepnya maksudnya resep rahasianya dia tapi garis besarnya untuk memberikan tekstur gurih itu adalah menggunakan susu menggunakan si krimer bisa jadi sih tapi memang belakangan menurut saya yang kalau teman saya beli dibawa ke kantor dia gurihnya parah banget sih bukan gurih dari kopi menurut saya tapi dari eh bukan gurih dari susu fresh milk ini tapi gurih dari sesuatu yang lain gitu kalau saya gurihnya biasa pilihannya menggunakan untuk memberikan tekstur gurih yang alami saya menggunakan sasa santan yang bubuk atau sasa santan yang cair atau kelatu antara dua brand itu untuk memberikan tekstur gurih dan wangi tapi wanginya jadinya wangi kelapa wangi santan tapi kali ini saya akan mencoba menggunakan krimer lalu saya akan setting di segini tanpa S kemudian saya ada pegnya mari kita bikin bersama lalu metodenya saya akan menggunakan aeropress di atlet sama fellow lalu kopinya kopi tuku oke kopinya kopi tuku kemudian kita akan mencoba membuat kopi tuku ya yang gurih ya habis habis bikin kopi tuku yang gurih saya akan cicipin sedikit aja dari yang ini lalu saya tambah oke kita bikin dulu ya kita akan menimbang saya menggunakan 14 gram ayy tumpah pak 14 gram oke 14 gram dan refresh dan Florian ini dan ini 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 any lalu kita tuang disini semuanya make it zero kembalikan kita ke 0 akhirnya saya setting di 50 ya kita mau pakai saya pakai termometer kita lihat aja pergerakan airnya sudah bisa menentukan harusnya ini panas atau enggak akhirnya sudah berdiri ini di suhu 94 tan lah kita matikan kita matikan dulu ya lalu ini panas saya pakai tisu aja tuang langsung 50 ml airnya lebih-lebih 49 gak apa-apa diaduk aja kalian bisa setting di 40 juga gak apa-apa kok oke mari kita press ya mari kita bersama oke cukup lalu kita taruh disini kita proses ya bikin 0 oke nah pertanyaannya berapa berapa miligram kah si creamer nya itu pertanyaan kita set 10 gram ya creamer kita set 10 gram oke untuk memberikan tekstur gurih 3 6 10 kurang dikit takutnya kebanyakan kalau 10 ini apa kita 8 aja kita set 8 lalu kita kasih susu oke susunya pakai diamond 8 kita tambahkan susu susunya tentunya sampai akan batas yang kita inginkan oke supaya gak terlalu ini ya bingung kita ripetin aja si ini si tukunya memang gak bisa dibikin apple to apple secara mesin tapi secara rasa harusnya gak begitu banyak terlalu berubah kita lihat ya kita kasih dulu susunya mungkin dia creamer yang cair kalau belinya ya set terus terus ya cukup kita aduk dulu kayaknya dia creamer nya udah dia cairin duluan kalaupun dia pakai creamer ya karena creamer itu gak bisa larut di tempat yang dingin jadi pilihannya adalah kita nanti tuang dulu ke sini aja ini udah kan segini akhirnya tuang ke sini dulu aja nanti kita aduk oke mari kita lalu kita tuang kopinya tunggu ya saya taruh di sini dulu untuk mencampur si creamer oke cukup kita tuang kurang lebih sama ya lebih lebih dikit it's oke lalu kayak apa sih saya memang jarang minum tuku yang kopi susunya kecuali dikasih sama kalau ada beberapa meeting bisa dikasih dari PH tapi saya lebih sering minum kopi tuku yang hitam pahit nya kalaupun kopi susu tapi kopi susu yang hangat tapi ini kan demi menjawab pertanyaan yang beredar dan mencocokkan dengan alogaritma geometri dan sejilis-jilis dengan tuku rasanya apakah ini begini gurih segini dengan bantuan creamer atau memang gurihnya alami tapi menurut saya memang setelah saya pikir-pikir beberapa belakangan mencicipi teman bawah kok gurih banget parah ya dulu sih gak seguri itu coba ya oh iya oh iya 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 rasanya beneran gurih lebih gurih dari yang biasa beberapa belakangan postingan dulu yang saya bikin step by step bikin kopi su kopi tetangga koes kopi susu tetangga tuku segini ya pas ya lalu dia kasih es menjadi segini kurang lebih dan dikasih gula juga segini oke saya cicipin lagi ya gurih enak tapi mungkin buat kalian yang know tekstur gurihnya kentara ya mungkin harus pakai creamer tapi kalau yang gurihnya natural aja bawaan bawaan susu rasanya gak perlu creamer lalu langkah berikutnya adalah gimana kalau misalkan si tuku ini juga ada komen temen di postingan pakai susu FN nah ini ada rar lagi agak lebih aneh komen pakai susu FN saya akan coba masukkan susu FN sebentar saya akan coba memasukkan susu FN ke si tuku ini creamer tadi harusnya disetting di 10 gram buat tekstur yang super gurih banget lalu saya kali ini coba akan membuat si saya akan memberikan susu FN di angka 20 aja ya gak usah terlalu banyak di angka 20 semoga gak tumpah 20 susu FN set dah 20 kita tuang disini oke lalu kita aduk akan seperti apa rasanya ntar eh cicipin aduk dulu ini tanpa es ya mungkin bisa jadi lebih enak lebih enak banget oke surprise juga rasanya ya lagi ya hmm aduh ya rasanya enak banget parah jadinya jadi super parah manja banget kopinya ya tapi kemungkinan sih dia gak mungkin pake susu si evaporasi ya tapi gak tau juga ya kalau memang kombinasinya serumit itu dengan harga 18.000 waduh ajaib juga ya tapi harusnya kalau dia ngakunya pake creamer ya mungkin creamer only ya tapi kalau kalian nih ya kalian mau eksplorasi kopi menggunakan sebenarnya ini gak harus dengan kopi tuku sih gak harus dengan biji biji kopi tuku maksud saya kombinasinya kopi susu susu fresh milk lalu susu atn evaporasi dan si creamer itu bisa meng-create kopi yang super enak banget gurihnya dapet manis sedikit tekstur dari sini dapet kopinya mantap banget nah kalau mau lebih gila lagi mau gila lagi saya kasih ini nah saya kasih gula aren ya kita kita akan terus bereksperimen supaya bisa kriat rasa kopi yang super dahsyat enaknya kita akan memberikan gula aren disini sekitar 2 senok aja oke lalu tutup dulu ya kita kesampingan dulu gula lalu akan saya aduk lalu sebentar lagi akan saya ambil es tapi sebelum kasih es saya cicipin dulu tuku menurut saya enggak mungkin lagi gula aren karena pas ribet banget dia pas gula aren yang sudah cair sama kayak si siapa kopi kenangan yang menggunakan gula aren cair kalau saya lebih percaya gula aren cair juga sih tapi gula aren memberikan tekstur yang berbeda rasanya yang bubuk ya fix enak parah 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 enak asli asli mau dibikin pakai es oke kita pakai es saya ambil es ini dulu ya oke es sudah tiba nah kalau pakai es bisa tukur levelnya disini kita kasih es sampai left udah dikit lagi ya pas ya pas lah ya lihat aja ampangnya dia harusnya naik dikit sih dikit ini kan tadi sudah minum beberapa seruput ya oke saya cicipin lagi saudara saudara gimana kalau dingin ih parah ternyata enak banget gurih manisnya gak terlalu karena saya cuma ngasih dua sendok susu FN bikin tekstur lebih lembut creamer bikin tekstur gurih pahit nya pas ini buat saya memang kopi yang tuku yang kalian idolakan ada disini bisa dibikin bahkan bahkan bisa lebih enak dari kopi tuku yang kalian beli di gojek bisa lebih enak percaya sama saya tapi kalau saya memang bukan tipikal minum es kopi susu yang manis atau lain-lain jadi saya masih di area masih suka kopi hitam kopi susu itu sebenarnya buat memberitahukan eksperimen eksperimen saya ke orang-orang supaya di luar sana kan gak semua suka kopi hitam kan ya kan gak semua orang suka kopi hitam kalau kalian ke starbucks berapa sih yang pesen kopi hitam hanya segelintang di restnya adalah cappuccino cafe latte ice dulce latte ice second latte dan lain-lainnya pasti tuku pun begitu kalau kalian ke tuku yang hanya mungkin 1 dari 20 orang yang pesen kopi hitam sisanya adalah kopi es kopi susu di tempat lain juga sama saya tetap bereksplorasi dengan es kopi susu untuk buat kalian disana yang lebih banyak marketnya marketnya lebih banyak es kopi susu jadi mau gak mau harus menyesuaikan dengan market yang ada di Indonesia tentunya ya membuat eksperimen tentang kopi susu dengan berbagai kopi tentunya kalau saya beli satu kopi pasti akan dibikin berbagai jenis metode manual brew dan kombinasinya baik dengan susu santan atau lain lain nah kali ini eksperimen saya based on komen-komen netizen adalah menggunakan keras milk kopi tuku susu FN gula aren saya menggunakan Javara salah satu yang ada stok di rumah selalu krimer kebetulan kemarin saya ke hypomat jadi emang saya sengaja beli ini gak pernah ada di rumah sebenarnya cuman karena kalian jadi saya beli untuk eksperimen kopi tuku ini jadi dua ini saya beli dan gak tahu habis ini mau diapain mungkin soalnya ini setahu saya kalau didiamkan juga di kulkas dia akan basi kalau ini sih gak apa-apa asal dikedap di tempat yang kedap ini masih aman kalau ini sama kayak susu biasa padahumnya kalau didiamkan terlalu lama dengan open gitu pasti jadi basi susu FN ini jadi gimana mau bereksperimen kopi tuku tapi di twist sedikit menggunakan creamer dan FN boleh kalian boleh coba di rumah alat alatnya bisa mocapot untuk hasilnya hasil espresso nya aeropress jadi mocapot aeropress manual bro kayak flare dan wakako dan semua sebenarnya manual bro kaplano stareso stareso miris atau sp2 bebas selama kalian punya alat dirumah kalau mesin yang sukun lah punya mesin tapi basically saya memang lebih suka manual bisa dengan alat apa aja manual bro nya hasil yang dihasilkan adalah si espresso jadi percobaan kalian berhasil bikin kopi susu super manja banget lebih better lebih enak dari tuku lebih mantap dari tuku lebih guri dari tuku lebih segalanya dari tuku kopinya bisa tuku bisa apa aja kalian bisa create di rumah kombinasinya bebas untuk kombinasinya bebas ya mau susu FN nya 30 atau krimpernya 20 atau 10 juga bebas kopinya standar kalau saya pakai 14 gram air 50 ml sehingga bisa menghasilkan espresso 40 ml untuk one shot lebih dikit lalu susunya fresh milk saya sengaja gak mau minum nih buat orang di rumah aja saya cicipin terakhir habis menurut saya terlalu manja kopinya terlalu enak nanti bisa merusak lidah saya untuk kopi kopi yang lainnya nanti kebiasaan ini lama-lama keseringan minum es kopi susu jadi lupa rasa pahitnya kopi pahit enaknya itu kayak gimana ya enaknya kopi pahit itu gimana ngomong belibet sorry ngomong belibet karena saya gak pakai text jadi SIT saja flowing udah ya cukup ya eksperimental ini cukup berhasil selamat mencoba di rumah selamat menikmati kopi super enak sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya semangat ngopi semangat bereksperimen chau